Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Aurora News TV. Nah saat ini banyak sekali orang yang ingin bergelut di dunia konten kreator karena konten kreator saat ini memang lagi top, lagi trending sehingga banyak orang yang ingin menjadi konten kreator. Namun apakah menjadi konten kreator itu memang selalu akan menghasilkan uang? Nah kita akan bahas di sini. Di sini kita akan membahas tentang peluang dan cuan menjadi konten kreator. Nah pada saat kita menjadi seorang konten kreator, ada prosedur yang harus kita lakukan, yakni dalam memproduksi video. Nah dalam memproduksi video ini kita harus yang pertama itu memiliki kamera, kemudian proses syuting, proses editing atau make edit, kemudian memposting. ini yang menjadi alur atau yang menjadi prosedur jika Anda ingin menjadi seorang konten kreator. Nah kemudian pada saat membuat konten, kita itu harus menentukan ide konten. Nah ide konten itu yang pertama bisa berupa ide-ide atau konten-konten tentang motivasi atau tentang ilmu atau berbagi atau passion tertentu yang Anda bisa lakukan. Kemudian tentukan apa yang pas kira-kira untuk menjadi konten itu. Nah sesuaikan dengan apa yang Anda kuasai dan apa yang bisa Anda bagikan kepada orang. Nah ada rumusnya di mana good script writing itu akan menghasilkan good konten. Jadi harus banyak melakukan eksperimen menggunakan kata-kata paling menarik agar script konten menarik perhatian user dan audiens. Karena itu sangat menentukan nanti pada saat konten itu dibuat. Berikutnya kita harus mengenali siapa audiens kita, siapa kira-kira orang yang akan menonton video kita, kemudian bagaimana cara mereka berpikir tentang konten kita, kemudian masalah apa yang mudah dan dekat dengan mereka, kemudian hal yang membuat mereka tertarik. Misalnya pada saat kita ingin membuat konten tentang makanan, kita harus mengenali kira-kira siapa yang akan menonton, kemudian bagaimana mereka berpikir tentang konten kita itu, dan apakah kira-kira ini akan menarik buat orang yang menonton konten kita. Nah shooting skills adalah hal yang wajib dimiliki oleh seorang konten kreator. Namun ada kalanya konten kreator melakukan proses shooting itu kepada orang lain atau kameramen. Tapi sebaiknya setiap konten kreator memiliki skill dalam shooting ini. Nah ada pendapat yang mengatakan kamera mahal akan membuat konten yang lebih baik. Nah itu tidak terlalu tepat karena saat ini kamera apapun bisa merekam sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang menentukan baik atau buruknya sebuah konten bukan kameranya, tetapi siapa yang berada di balik kamera tersebut atau siapa yang mengoperasikan kamera tersebut. Berikutnya adalah dua elemen penting dalam video yakni audio dan visual. Nah setiap kita membuat video, elemen penting di video itu adalah audio atau suara dan visual atau gambar. Nah audio jernih visual lumayan itu lebih baik dibandingkan visual bagus audio lumayan. Contohnya audio yang bagus sementara visualnya biasa-biasa saja itu lebih baik dibandingkan dengan visualnya bagus, tapi audionya mengganggu gitu ada suara kese-kersik dan sebagainya. Jadi usahakan audio itu juga bagus pada saat kita melakukan perekaman atau pada saat kita membuat konten. Kemudian jangan lupakan juga golden three second rules atau tiga detik pertama dari video kita dibuat semenarik mungkin. Bisa dari segi teks, dari segi visual atau audio. Atau bisa dibuat dengan intro atau pendahuluan atau opening yang bagus dalam sebuah video. Nah saat ini platform yang banyak dipakai untuk menjadi konten kreator itu ada banyak, ada YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Snake Video, dan lain-lain. Anda tinggal tentukan mau di platform mana atau bisa juga Anda membuat satu video yang kemudian di upload di beberapa platform tersebut. Bisa atau misalnya Anda membuat video panjang di YouTube kemudian potongan-potongannya, cuplikannya-cuplikannya di upload di Instagram, Snake Video, atau di TikTok. Itu tergantung kepada kita. Atau Anda misalnya membuat konten-konten di TikTok kemudian Anda kompilasi menjadi sebuah video panjang dan upload di YouTube. Sebab apa? Sebab di YouTube itu ada semacam klausul tak tertulis sebaiknya videonya panjang gitu ya. Karena di YouTube itu kan akan bergantung kepada iklan yang tayang. Jadi usahakan video di YouTube itu lebih dari 10 menit agar ada waktu untuk iklannya tayang. Jadi kalau ingin mendapatkan uang di YouTube harus ada iklannya yang muncul nanti. Jadi uang di YouTube itu berasal dari iklan yang muncul pada saat video keteritayang. Jadi usahakan videonya itu 10 menit agar iklannya itu muncul beberapa kali. Nah kalau di Instagram, Snake Video, dan di TikTok itu videonya pendek saja, 1 menit saja. Dan kalau nanti video sudah banyak bisa dikompilasi kemudian ditayangkan di YouTube, digabung-gabung. Nah apakah konten berbayar ada? Nah saat ini ada 2 platform yang membayar konten para konten kreator. Yang pertama di YouTube melalui penghasilan dari Google Adsense atau Endorse. Kemudian di Snake Video penghasilannya itu dari jumlah video yang ditonton. Tapi kalau di Snake Video ini, itu dia harus mendaftar dulu sebagai konten kreator baru bisa videonya itu berbayar. Jadi berbeda. Sementara kalau di TikTok atau di Instagram itu biasanya penghasilannya itu ada dari Endorse yang diperoleh, yang dicari sendiri, maksudnya bukan kerjasama dengan platformnya. Nah saat ini di Snake Video itu ada banyak kategori. Ada news, film TV, food, education, sport, dance, beauty, games, live record, komedi, dan sebagainya. Tapi sebagian besar di, apa namanya, sebagian besar itu sudah tutup. Nah yang buka saat ini mungkin untuk kategori live records atau kategori education mungkin masih buka. Atau kategori pertanian mungkin dan food mungkin yang masih buka. Dulu sempat buka juga kategori news, kategori sport, kategori film TV, kategori dance, kategori beauty, dan lain sebagainya. Nah saat ini salah satu yang juga bisa menghasilkan uang di social media atau menjadi konten kreator adalah live. Di semua platform itu, baik di Youtube, di TikTok, di Instagram, ada sekarang fasilitas untuk live. Nah live itu bisa menghasilkan uang biasanya dari gift yang diberikan oleh penonton pada saat live. Jadi sekarang kita atau konten kreator bisa mendapatkan uang dari live yang dilakukan di social media. Jadi buat Anda yang hobi untuk ngobrol, hobi untuk menanggapi komentar atau hobi untuk live, ada peluang mendapatkan uang dari platform atau dari social media yang kita buat. Nah demikianlah penjelasan kita hari ini tentang social media atau konten kreator yang menghasilkan cuan. Simak terus konten-konten di Aurora News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.